Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang kembali memberikan bantuan bagi pelaku UMKM dan warung pintar yang diberikan langsung secara simbolis oleh Bupati Sumedang di Pendopo IPP Setda Kabupaten Sumedang. Ada pun penyerahan bantuan pemerintah daerah bagi pelaku usaha UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi pada masa pandemi COVID-19 juga untuk peningkatan kualitas kelembagaan koperasi tersebut dalam rangka penyerahan hibah unit usaha koperasi syariah Masjid Besar Kecamatan berupa warung pintar. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan pihaknya mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan dan pengorbanannya demi mewujudkan sumberang simpati. Pihaknya sangat mengapresiasi pada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan berbagai kegiatan untuk UMKM guna pembinaannya. Dikatakannya apa yang dilakukan hari ini tidak lepas dari visi misi karena selaku pemangku kebijakan berawal dari visi karena misi itulah yang akan dicapai. Selain itu ada visi yaitu sumedang simpati, sejahtera agamis, maju profesional, dan kreatif. Saat ini saya baru saja memberikan bantuan 26 warung pintar untuk 26 makin besar. Warung pintar ini dibawah binaan koperasi syariah di tiapiasi besar yang telah kami latih terlebih dahulu, yang telah berjalan berapa tahun ke belakang. Kemudian yang mengelola warung pintar ini adalah nilai remaja-remaja pesid. Dibawah BKPRFG mengelola warung pintar, tapi ini usaha dari kooperasi pasarnya. Diharapkan dengan warung pintar ini setidaknya bisa menggerakkan kembali ekonomi kita di tengah pandemik dan disini menunjukkan ekonomi. Kemudian sebalik mana namanya warung pintar ini akan berbasis IT ini, lisa untuk distribusi dan sebagainya. Kemudian ada wifi-nya ini, ini akan disiapkan. Dan berbagai kebutuhan yang telah di tengah pandemik. Selain warung pintar, kami pun memberikan bantuan untuk UMKM. UMKM ini pertama dapat bantuan 20 ribu dari Bantan Presiden untuk ekonomi komproduktif. Yang kedua, APBD kami pun yang dapat dari DID, kami alokasikan untuk 1.000 UMKM dan untuk 375 UMKM berupa bantuan sarana-pasarana. Dan juga ada dari Bank Semedang, Kredit Kabandang. Kredit Bank Semedang untuk UMKM pun total disiapkan 2 miliar untuk membantu pulang ekonomi nasional. Kemudian kami juga arahkan untuk one percent trend, one product. Ada juga untuk kooperasi lainnya, ada untuk pasar, ada untuk kubel. Ini upaya-upaya kami dalam kembali menggerakkan ekonomi nasional dalam rangka pemulihan ekonomi senal di saat pandemi COVID-19 seperti ini. Yang mau doanya mudah-mudahan acar, berhasil, dan bisa continue warung seperti ini. Dan ini akan terus dilatih dulu pengolahnya, nanti detilnya bisa ke rencan pengolahnya atau ke narasunnya seperti apa konsep ideal dari warung kita. Tapi yang jelas ini akan jadi warung yang betul menjadi solusi dengan masyarakat. Demikian Iwan Incik melaporkan.